Dari sejumlah kegiatan yang dilaksanakan Menteri Sosial Teririsme hari ini di Tanjung Selor, Kamis 28 Oktober. Orang nomor satu di Kemensos tersebut menyempatkan diri melakukan tanya-jawab soal bantuan sosial dengan Kepala Desa Jelare Selor, Remington Hendrik, yang saat itu mempertanyakan soal bantuan sosial bagi warganya yang sebelumnya mendapatkan bantuan sosial pada saat penerimaan bantuan sosial selanjutnya tidak mendapatkan lagi. Menteri Sosial Teririsme hari ini mengatakan terkait hal yang disampaikan kepada desa Jelare Selor, Remington Hendrik, di mana ada warga yang sebelumnya mendapatkan bantuan sosial, selanjutnya tidak mendapatkan bantuan sosial lagi. Biasanya dana tersebut tertahan di bank, sehingga perlu dilakukan pengecekan lagi terkait hal tersebut. Ada pun terkait progres penyeluan bantuan sosial di Kaltara, dirinya perlu melakukan rapat lagi dengan sejumlah pihak yang terkait bagaimana progres penyeluan bantuan sosial di Kaltara, termasuk membahas terkait kendala yang dihadapi dalam penyeluan bantuan sosial tersebut. Bisa segera terrealisasi yang tadi disampaikan oleh Kepala Desa, seringkali seolah kemudian kalau tidak terima lagi, padahal itu mungkin masih tertahan di bank. Jadi bukan dia tidak terima, tapi masih tertahan di bank. Jadi tujuannya adalah bagaimana yang belum disalurkan di bank ini segera tersalurkan, seperti itu. Solusi konkretnya, Bu. Janu Riansyah melaporkan.